Intro Selamat siang, sekarang saya berada di pelabuhan Deo bersama-sama dengan Forkopimca melakukan pengawasan sekaligus treatment dalam mengawasi pelaku perjalanan karena memang peningkatan-peningkatan kasus di Kecamatan Deo sudah mulai ada Sebelumnya Sigawe, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini karena subscribe itu gratis, gratis, dan gratis hinggawe Terima kasih telah menonton Baik, selamat siang Jadi begini Pak Ini kami, Koramil Beo Kerjasama Forkopimca di wilayah Beo ini Dari Polsek, Kesehatan, Satgas Kecamatan, dan Angkatan Laut Ini kami laksanakan di sini Di Kecamatan Beo Kami sekali ini agak kami berketat Karena mengantisipasi, memutus rantai penyebaran COVID-19 ini Yang sekarang karusnya makin hari makin meningkat di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut, khususnya di WBO ini Jadi mulai sudah dua minggu lalu Pak Kami laksanakan ini Dan ini akan kami lakukan terus ke depan Untuk menjaga masyarakat kita Agar terhindar dari penularan virus COVID-19 ini Untuk antisipasi kami Kami berketat Pemeriksaan kartu vaksin Yang baru lusi satu Kami langsung diarahkan Disiapkan vaksin di Ruang Tunggu Pelabuhan Beo Mengimbang kepada masyarakat Agar bepergian untuk sekarang ini Terutama menggunakan lalu lintas laut Armada laut, kapal Usahakan dilengkapi data diri Pak Terutama kartu vaksin Jangan sampai lupa Karena kami di Beo Kami berketat pemeriksaan Bukan untuk menghambat perjalanan Bapak Ibu Tapi untuk ketertiban kita dan kesehatan kita Sampai jumpa Sampai jumpa Untuk sekarang Untuk kegiatan Tracking Kemudian Dalam rangkaian penanggulangan COVID-19 Itu kita bersama-sama dengan lintas sektor Dengan Bapak Camat sebagai penanggungan wilayah Dari Dan Ramil Kemudian Kapolsek bersama-sama dengan Puskesmas Kita melakukan screening Screening dalam artian Melakukan pemeriksaan Vaksinasi Pelaku perjalanan Yang sudah divaksinasi Atau yang belum Maka apabila dia belum melakukan vaksinasi Atau dia sudah Dan baru satu kali Kita akan kejar targetnya itu Sampai dengan dua kali Maka sehingga kita melakukan pengawasan yang ketat Lewat pintu-pintu masuk Baik pasti penumpang yang dari Beo ke Melonglani atau ke Menado Atau juga penumpang yang dari Beo Yang datang dari Menado Peningkatan kasus yang kita lakukan sekarang saat ini Untuk di Kecamatan Beo Ini ada peningkatan tren Ada peningkatan Ada tren peningkatan 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 kasus Karena untuk di Kecamatan Beo itu Sejak dari tanggal 9 Februari Sampai dengan sekarang Itu peningkatan kasus Jadi kita sudah melakukan Jadi untuk penanggulan COVID-19 itu Kita melakukan 3T Kita melakukan testing, tracking, dan kemudian treatment Kemudian testing Kita sudah hampir sekitar 500-an Orang kita melakukan testing Dari 500-an itu Kemudian kita dapatkan yang positif itu Sudah hampir 50 Jadi artinya Dari kita melakukan kegiatan itu Ada 10-10% Ada peningkatan Ada kasus COVID-19 Dari melakukan testing Kemudian kita melakukan tracking Kontak erat Dari kontak erat ini Ini yang kita akan dapat lebih banyak lagi Kemudian treatment Nah dan untuk Kita yang ada di Kecamatan Beo Karena Sudah divaksin 2 kali Itu Menunjukkan gejala yang Ringan saja Bahkan tidak ada bergejala Jadi itu saya mengajak kepada Masyarakat semua Agar supaya Secepatnya Melaksanakan kegiatan vaksinasi Kita melakukan Isolasi mandiri Isolasi mandiri Kemudian kontak erat itu juga 5 hari kemudian Dari kontak erat Kita lakukan Pemeriksaan lagi Apabila negatif Dia selesai karantina Dan penderita Isolasi mandiri Selama 10 hari Kemudian juga Dari pihak kecamatan Mereka memberikan Bantuan Dewa dari Dinsos Biaya Biaya Vaksin ini Bagaimana Dari masyarakat Apakah ada Pembuatan biaya Tidak Pak Semua Untuk biaya Semua gratis Pemeriksaan juga Jadi Ajak kepada masyarakat Apabila Dari Menado Datang ke Telau Khususnya lebih Ke Beo Kalau bergejala Ada batuk Flu Atau apa Melakukan Isolasi mandiri Kemudian Kalau sudah tidak bisa Datang ke puskesmas Untuk kita lakukan Pemeriksaan Dibet antigen Gratis Ajakan Kepada masyarakat Kita melaksanakan Vaksinasi Kemudian Kita melaksanakan Protokol kesehatan Maka itu 100% Bisa Terhindar dari Covid Saya yang boleh Saya sampaikan Oke terima kasih Pak Dokter Semoga Sehat-sehat Pak Sukses Dalam pekerjaan Terima kasih Pak Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati